Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Dimas Al-Farouq dalam channel belajar Dimas Al-Farouq Dimas Pejita Online kali ini saya mencoba berbagi template voucher menyambut Ramadan template voucher menyambut Ramadan 1441 Hijri saya iseng-iseng aja ambil template edit-edit tapi ini template-nya ada di webnya om ispernendi alamatnya di ispernendi sementara template-nya ada disini cuma saya ganti background aja kalau teman-teman suka bisa dicontoh tapi kalau tidak suka jangan tinggalkan komentar yang pedas seperti ini contoh hasilnya hasil vouchernya disini ada kodenya terus sudah ada harganya terus durasi masa aktif untuk terus untuk apa namanya DNS-nya sudah ada dan ada tulisan kecil selamat menyambut Ramadan 1441 Hijri itu contohnya oke sekarang kita coba membuat voucher generate hasilkan dalam bahasa Indonesia hasilkan dalam bahasa Inggris itu generate saya buat 30 voucher karena saya tes untuk kertas A4 itu muatnya 30 voucher username password panjang pakai berapa ya pakai 5 aja bebas sih ini cuma contoh aja profilnya terserah teman-teman untuk profil Ramadan ini saya bikin masa berlaku atau validiti adalah 1 hari terus masa aktifnya saya bikin berapa misalkan 6 jam atau 12 jam lah katakanlah begitu 12H ini contoh aja ya teman-teman klik hasilkan karena template-nya itu saya pasang di template yang ukuran kecil maksudnya kan ada bab-babnya untuk template-nya pokoknya saya klik print kecil itu aja seperti ini contohnya nanti kalau pakai toggle chrome akan ada pratinjau tapi kalau pakai browser lain kalau pakai mozilla itu sudah ada pratinjau kayak gini biasanya langsung ke pratinjau printernya atau preview printernya 30 voucher kertasnya saya pilih A4 tata letaknya atau modenya itu saya pilih landscape dan yang penting disini kalau pakai chrome itu bisa diatur skalanya jadi skalanya saya atur 85% saja gimana kalau 100% nanti akan meluap satu lembar A4 itu cuma muat berapa nah ini 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2,3,4,5 sama 4 20 paling 25 muat ini masih ini masih ada sisanya disini kalau dibuat 100% satu kertas A4 cuma muat 25 voucher sekitar itu tapi kalau dibuat 80% itu sudah cukup ya cukup besar 85 ya bukan 80% ini sudah cukup terbaca dengan jelas sudah saya coba ya tergantung teman-teman sih kalau kurang besar ya dibuat aja ukuran 100% ini kertas A4 sudah muat 30 lembar ya seperti ini tampilan vouchernya ya untuk skripnya dimana ya saya bilang tadi kan saya klik print kecil ya kalau teman-teman biasanya langsung klik cetak ini ya ya untuk skripnya silahkan pasang di sini sebentar saya keser dulu ya di micmonnya ini di pengaturan terus ubah template ya ubah template ya saya pasang di sini saya pasang di small nanti kan kalau saya klik print nanti template-nya tetap template yang lama ya tergantung teman-teman sih ini saya cuma biar template default-nya aja gak hilang template default-nya itu seperti apa ya masih seperti yang biasa ya seperti itu template default-nya jadi saya letakkan di small script-nya saya sudah saya letakkan di sini jadi teman-teman bisa langsung ke web ini tuyul sebentar apalah namanya puasa txt nah ini seperti itu ya ini semua script ini di copy ya di copy semua script di sini di copy ya itu semuanya di copy lalu dipasang di ya terserah sih mau di small apa default terserah saya letakkan di default lagi small ya saya letakkan di small ya ini memang ada error-error ya tapi jadi kok ini ada ini sebenarnya kode salah ini penempatan script-nya tapi insya Allah file-nya jadi nanti file template-nya ya simpan lalu ke biasa ke dashboard kan tadi saya sudah buat voucher atau buat lagi oke buat lagi oke hasilkan buat lagi contohnya 30 username password ini cuma username password ada username password ya saya pilih username password karena saya cuma pakai satu kolom aja pakai tiga huruf misalkan pakai angka saja ini cuma contoh ya teman-teman profilnya voucher ramadhan masa perlakunya 12 jam hasilkan jadi kalau sudah ketahuan satu lembar A4 misalkan 30 jadi buat vouchernya kelipatan 30 gitu aja ya jadi 60 90 120 gitu aja biar pas ukurannya iman kertasnya ya karena saya tadi saya tempatkan di script-nya di template small maka saya klik tombol print-nya ini yang bagian tulisan kecil ini kan tapi kalau yang default maka klik langsung cetak aja langsung klik yang cetak ini default ini script-nya yang di default tadi yang kecil yang ini seperti itu hasilnya ingat ini saya pakai kertas A4 saya bikin skalanya 85% ya kalau ada teman-teman pakai chrome maka bisa mengatur skalanya ini ya kalau pakai browser lain mungkin skalanya diatur di printernya preview printernya seperti ini gimana kalau saya klik tadi klik cetak ya template-nya tetap template yang lama dong kan saya ngubah template-nya di bagian small ya template-nya tetap yang lama jadi tiap template di voucher di micmon itu ada bagian-bagiannya ya ini jadi bisa buat berapa jenis template ya ini default ya ini default kan template-nya yang ini yang thermal yang bagian sini ya bagian sini ya ini untuk reset-nya kalau misalkan template-template awal micmon-nya reset-nya di sini misalkan klik thermal langsung reset nanti kembali ke template asli micmon yang pertama kita install itu ya tadi kan saya tertangkan di small jadi script-nya ini di tuyul xyz strip puasa txt ini saya copy di sini saya paste di sini pilih aja semua ctrl-a atau hapus dulu lah biar hilang lalu saya paste di sini lalu klik simpan gitu aja ya untuk link script-nya saya sertakan di deskripsi ya alamatnya itu saya tulis aja dah mungkin ada yang sulit melihat deskripsi alamatnya itu kunjungi aja tuyul .xyz garis miring puasa garis miring txt lalu enter nanti keluar script kayak gini silahkan di copy semoga bermanfaat gitu aja saya lihat lagi vouchernya gak usah generate lagi lah langsung yang ada aja ya klik kecil ya seperti ini tampilannya teman-teman ya tampilannya seperti ini tampilan vouchernya sudah ada harganya mungkin kemarin ada yang coba kalau gak ada harganya ya yang saya share di grup whatsapp ya ini sudah ada harganya barusan saya sudah tambahkan harga baru sempat juga karena dari tadi sibuk sibuk tidur ya itu aja teman-teman ya caranya scriptnya ini di copy lalu dipaste di template vouchernya yang mana yang small apa yang default lalu disimpan gitu aja ya jadinya kayak gini tidak ada harganya oh ya untuk backgroundnya backgroundnya ini saya letakkan di hosting ya jadi gak bisa ubah background jadi backgroundnya itu letaknya di link ini jadi kalau teman-teman mau ubah background ya harus belajar dulu wasang template ini templatenya kayak gini gambarnya backgroundnya aslinya kayak gini kalau sudah di print jadinya kayak gini harganya ini kan ikut micmon sama QR kodenya sama masa aktif kode voucher ini kan ikut micmon ikut template maksudnya ikut scriptnya itu kalau backgroundnya aslinya kayak gini ya oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf jika terlalu panjang jika dianggap berdetele saya bertujuan untuk membuat teman-teman mengerti bisa mengikutilah paling tidak terima kasih sekali lagi saya dimasar Faruk tidak bermaksud menggurui cuma sekedar berbagi saya cuma belajar juga saya mencoba berbagi kepada teman-teman karena saya ini aslinya memang baik hati tidak sembung dan rajin menambung di warung ya ya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat saya dimasar Faruk sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton